Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki speaker aktif GMC speaker portable ini untuk modelnya 881B power input 5V ini tidak menyala tekan power pun tidak menyala cuman disini kalau kita cas disini muncul indikatornya kedip-kedip dan kita akan langsung buka seperti apakah dalamannya dan juga kerusakannya seperti apa kita akan coba buka Oke kita lanjut cara membukanya seperti ini kita siapkan dulu tampilan karena di dalam sini ada bau dia seperti ini di dalamnya ada bau kita langsung bongkar dalamnya seperti ini untuk baterainya biasanya disimpan di dalam ya ini untuk baterainya di dalam sini ada dua buah ya baterainya ada dua buah di dalam speaker ini ini kayaknya bekas seser lain jadi kita coba lihat dulu terima kasih 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 dulu baterainya kecasan baterai ini tidak tidak keluar ya walaupun kita cas tidak ada tegangan sama sekali ya tidak terukur tidak masuk casanya kita cek dari atas dari sini muncul dari dioda ini 4,9 volt kita telusuri ke bawah bagaimana yang menyebabkan kerusakan kita cari dulu oke kita lanjut pengukurannya lewat buzzer ya kita cek di bagian output di IC DC step up CS 508 ini untuk desa step up untuk casan ini ngambilnya dari sini ya kita tes di output ini nah ini konsletnya ini ground nah ini untuk out konslet ya coba kita buka dulu tuh kapasitor ini mudah-mudahan penyebabnya ada di kapasitor karena ke baterainya pun tidak keluar kita coba lagi diukur di out ini ini di pin kaki 5 ya di pin kaki 5 ya di sini tidak keluar kita coba buka dulu untuk kapasitornya ya mudah-mudahan penyebabnya dari sini ya nah sudah tidak konslet ya nah sudah tidak konslet nah ini penyebabnya kapasitor segede ini 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 untuk kapasitornya segede gini ya konslet ya kita lanjut cek lagi kita masukkan casannya nah ketipannya sudah beda ya nah ini sudah keluar ya sudah keluar 8,4 ya berarti sudah dinyatakan normal kita langsung saja coba coba pasangkan ke modulnya kita langsung cas nah sudah tidak berkedip ya kita cek lagi tegangan di baterai nah di baterai ini harus keluar 8,4 volt nah sudah mulai ya karena ini baterainya kosong jadi kita coba di charger dulu sudah keluar ini berarti permasalahan ada di kapasitor tadi ya nah ini kapasitornya kita coba cas dulu kurang lebih 1 jam oke kita lanjut pasangkan dulu sambil kita cas enak 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 selamat menikmati selamat menikmati kita coba sambil di cas dulu ya sudah muncul sudah dipastikan normal kita tunggu tinggal nunggu baterainya penuh dulu sudah normal ya kita bisa dipergunakan lagi tinggal nunggu baterainya penuh ya oke sahabat semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh